Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Salam sehat. Salam sehat selalu, Bung Fajrul dan Bung Usman. Kita masih menunggu juga, Bung Toto Suryan Intias, karena terputus tadi, walaupun sudah sempat tersambung. Saya ingin ke Bung Fajrul. Bung Fajrul, apa pendapat Anda dari hasil Itbang Kompas? Di mana kepuasan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf menurun? Aiman, terima kasih. Saya pakai baju merah putih. Indonesia menang Thomas Cup 2020. Ya, tapi merah putihnya nggak bisa berkibar di sana. Itu soal lain. Kemudian yang kedua, Indonesia menjadi presiden J20. Indonesia posisi ke-6 vaksinasi dunia. Sukses pon. Wah, itu prestasi-prestasi yang harus dibanggakan. Indonesia tetap tangguh dan Indonesia tumbuh. Mengenai apa tadi yang disampaikan oleh Itbang Kompas, kami tentu berterima kasih, karena Kompas selalu berupaya menyajikan yang kuantitatif. Tetapi yang pertama, kita harus mendapatkan pelajaran dulu, mengenai soal survei opini publik ini. Desain surveinya, Pompas ini kan longitudinal. Survei rentang waktu, dan dia memakai modelnya itu survei tracking. Populasinya sama, sampelnya berbeda. Nah, ini jadi ketika kita harus mengambil kesimpulan, mesti hati-hati nih Aiman. Populasinya memang sama, tapi sampel berbeda, ini kita jadi persoalan. Ini karena perubahan pendapat, atau karena desainnya ya, berubah, kan begitu. Pertanyaan misalnya dan lain sebagainya. Itu menjadi persoalan. Jadi, kita memang hati-hati. Kemudian yang kedua, tentu apabila ada yang bagus, kita berusaha terus meningkatkannya, tetapi apabila ada yang kurang, kita tentu harus menjadikannya bahan evaluasi dan perbaikan. Perbaikan begini, Bum Fajrul. Saya mau ini dulu, bacakan dulu. Ini saya tunjukkan grafiknya. Kalau kita bicara soal tingkat kepuasannya, yang paling rendah pada saat Oktober di 2019. Ini pada saat pelantikan ya, pelantikan. 49,1 persen. Dan kemudian naik-naik, puncaknya adalah di April 2021, 65. Nah, tingkat rendah kemudian, ini adalah 60,6 persen terjadi pada Oktober 2021. Artinya, ini justru tingkat kepuasannya lebih rendah ketimbang pada saat pandemi sejak April 2020 lalu. Ini apa yang terjadi sesungguhnya? Aiman tentu tidak mudah memimpin dalam 2 tahun di masa pandemi ya. Beberapa negara tetangga kita, bahkan pemimpinnya harus jatuh itu. Harus berganti begitu ya. Dan posisi sekarang, Presiden sudah mengatakan, saya pertaruhkan ini posisi politik saya untuk menyelesaikan problem terkait dengan pandemi. Nah, tetapi kita harus bandingin juga nih, Itbang Kompas dengan apa yang dilakukan SMRC ya, di masa pandemi. Ini menurut saya menarik. Misalnya, Dan turun juga di SMRC. SMRC itu, 81,5 persen masyarakat puas dengan kinerja pemerintah dalam menangani pandemi melalui protokol kesehatan, dan 77,6 persen masyarakat melalui pemerintah tegas melalui kebijakan protokol kesehatan. Jadi memang ada kurang lebihnya nih. Tapi dua-duanya kita sangat hargai. Ya, dua-duanya harus saya sampaikan juga di SMRC juga turun. Bahwa ekonomi naik kepuasannya justru Bum Fajrul, penanganan COVID juga naik justru, tapi yang turun ini sama-sama juga di SMRC juga sama. Karena saya juga melihat juga survei di SMRC, adalah memberantas KKN, menuntaskan kasus HAM, dan kasus hukum. Jadi semuanya terkait dengan bidang hukum. Ya betul. Apa yang terkait dengan bidang hukum ini, ini yang kami sedang melakukan terus-menerus upaya perbaikan. Dalam dua tahun terakhir ini, upaya ini betul-betul dilakukan oleh Presiden Jokowi Dodo, bahkan dalam tingkatan yang paling konstitusional, misalnya dalam kasus kritik dan dialog ya. Misalnya soal Suroto, kemudian, karena saya juga menyampaikan oleh Presiden Pak, saya bilang bahwa ini, soal hak konstitusional ini, kita tidak bisa berkompromi. Ini kan soal mengenai hak konstitusi, yang sudah built-in di dalam konstitusi kita. Soal kritik, soal dialog. Jadi jurubicara Presiden mengakui bahwa memang ada penurunan di bidang hukum, di pemerintahan Pak Jokowi Ma'ruf. Dalam dua tahun terakhir ini, memang ini agak cukup berat memang yang soal hukum ini. Kenapa berat? Karena memang persepsinya ini, itu tadi soal desain survei juga ya. Desain survei itu juga... Jadi surveinya yang berat ini. Iya, desain surveinya juga ada perubahan kan, pada panelnya, pada samplingnya. Dan itu juga harus menjadi ingat ikutan dari kita. Kalau di pemerintahan Pak Jokowi Ma'rufnya, soal hukum? Soal hukum, ini upaya untuk terus-menerus memperbaiki diri, itu terus berjalan selama dua tahun terakhir ini. Tapi ini, kita harus tahu bahwa persepsi itu kan, sebenarnya bayangan menaik kenyataan di dalam masyarakat, dan ini karena respondennya berbeda, sehingga pengetahuan informasi itu berbeda-beda. Dan kami tentu berupaya terus-menerus untuk memperbaiki. Lagi-lagi soal survei ini ya, nanti saya tanyakan. Bung Usman... Nanti di KUHP-nya sudah kita berbaiki. Mudah-mudahan RKUHP bisa berjalan. Kemudian untuk penyelesaian terkait dengan pelanggaran hambrat, kita juga coba selesaikan. Dalam kasus Papua, pendekatan hukum dan kesejahteraan menjadi hal yang utama. Dalam kritik dan dialog, kita perbaiki juga. Bahkan Presiden Jokowi secara langsung menegur, memberikan arahan kepada Kapolri. Oke. Saya ke Bung Usman. Bung Usman, kalau tadi, ya nanti saya akan berikan keputusan lagi Bung Fajrul. Tadi Bung Fajrul mengatakan bahwa ada perhatian di bidang hukum, tapi mungkin surveinya yang salah dalam kaitan ke pertanyaan dan lain sebagainya. Mungkin ada bias di sana. Bukan desainnya. Desain dan samplingnya. Desain dan samplingnya mungkin ada permasalahan di sana. Karena nanti saya akan tanyakan juga ke Bung Toto karena belum masuk sampai sekarang dari Tentang Kompas. Tapi saya ingin tanya dulu ke Bung Usman. Bung Usman, layakkah kemudian pemerintahan Jokowi Ma'ruf saat ini rendah nilainya di bidang penuntasan kasus-kasus hukum dan HAM? Ya, saya kira itu sangat layak. Karena memang tidak ada kemajuan sama sekali di dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Contohnya. Sebut saja misalnya perisiwa penculikan aktivis yang dijadikan atau dipertanyakan oleh Pak Jokowi ketika kampanye, dijanjikan, bahkan dijadikan semacam bahan perdebatan ketika ada debat calon presiden untuk menyerang. Betul. Menjatuhkan Prabowo karena kasus pelanggaran HAM. Tapi yang kita lihatkan justru Prabowo mendapatkan posisi yang sangat strategis di dalam pemerintahan Pak Jokowi. Demikian pula misalnya dalam kasus pelanggaran HAM berat di Trisaktis, Semanggi 1, Semanggi 2 atau Timur-Timur yang berkali-kali menyebut-nyebut nama Pak Wiranto misalnya. Karena namanya masuk dalam laporan PBB, dalam laporan Komnas HAM dan juga ada dalam panggilan penangkapan kejaksaan di Timur Leste. Tapi yang dilakukan oleh Pak Jokowi justru mengangkatnya menjadi Menkopol Hukam dan sekarang mengangkatnya menjadi Ketua One Team Press misalnya gitu. Jadi ada banyak fakta yang justru berbalik dengan apa yang dikatakan. Berbalik dengan apa yang diucapkan gitu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Fajro tadi sebenarnya kan selalu akan, ingin, akan, dan tidak pernah menjadi kenyataan. Jadi sebut saja satu kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang bisa saya kan tidak ada. Yang kedua, kasus-kasus pelanggaran HAM sebelum masuk kedua, saya konfirmasi dulu ke Bung Fajro. Jadi akan, ingin, akan, ingin. Jawabannya belum, Bung Fajro. Beberapa kan sudah kita selesaikan. Misalnya dalam kasus terisakti, itu sudah selesai. Sebenarnya bahkan para pahlawan reformasi itu kan diakui sebagai pahlawan reformasi. Tapi itu memang di masa Pak SBY. Tetapi artinya pemerintah sudah mengakui seperti itu. Dan sekarang kita sedang berupaya menyusun, menyelesaikan upaya penanganan penyelesaian HAM berat ini. Itu berarti benar dong apa yang disampaikan oleh Bung Usman. Jadi akan, ingin, akan, ingin. Belum ada tindakan nyata? Tindakan nyata itu kan dalam proses. Proses ini kan sedang berjalan. Nah, ketika proses ini sedang berjalan dan kami mudah-mudahan bisa juga mengundang Saudara Usman HAM nanti terlibat dalam upaya penyelesaian masalah HAM berat ini. Masih berjalan Bung Usman, Anda harus sabar. Tujuh tahun. Jadi saya dijanjikan berkali-kali dalam masa bulan-bulan pertama pemberitahan Pak Jokowi di periode yang pertama. Tahun pertama saya bolak-balik kantor presiden bertemu dengan begitu banyak staff dari mulai Menteri Sekretaris Kabinet Pak Andri Jayanto atau tim komunikasi Pak Soekandiri Nakit dan lain sebagainya. Berkali-kali juga saya bertemu dengan sejumlah menteri tapi semuanya hanya pada level retorika saja bahkan saya bertemu dengan Pak Jokowi dalam satu pertemuan di mana Jaksa Agung Menkopol Hukam dan seterusnya ada di sekitarnya seluruhnya hanya pada level retorika saja janji akan ingin tidak pernah menjadi kenyataan bahkan tidak ada langkah hukum yang konkret yang dilakukan oleh pemerintah misalnya melalui Jaksa Agung untuk memulai proses hukum dalam kasus-kasus yang tadi kita sebutkan termasuk juga dalam kasus pembunuhan terhadap Munir dan saya kira Bung Fajro sebelum masuk pemerintah kan sering juga membicarakan masalah pelanggaran terhadap manusia termasuk dalam kasus terisakfi keadilan hukum misalnya untuk terisakfi semanggi 1 semanggi 2 itu jelas bentuknya proses hukum Toto tadi sempat disebutkan bahwa ada nanti koreksi kalau saya salah membahasakannya ada bias pengambilan sampel jadi gini kurang lebih ya bagaimana mungkin bisa disimpulkan di Litbang Kompas sementara sampelnya berbeda hari ini bulan Januari misalnya 2021 ditanyakan ke saya tapi pada Juli 2021 sekian bulan kemudian saya gak ditanyakan tapi ditanyakan ke orang lain kan kesimpulannya pasti berbeda nah apakah ini kemudian yang menjadi bias hasil Litbang Kompas versi Fajrul Rahman saya ingin nanti Bung Toto menjawab itu Bung Toto silahkan iya terima kasih sebetulnya kita disini kan membahas hasil kinerja pemerintahan ya tapi kalau misalnya yang merupakan kesimpulan dari situ ya tapi kalau ditanya soal kenapa kami pakai survei longitugina sebetulnya pertanyaannya justru bisa dibalik kenapa kami harus pakai panel karena kalau pakai panel kami pernah pakai justru dia biasanya besar dan lembaga survei manapun pasti akan lebih cenderung memakai longitugina kalau sampel yang digunakan berbeda orangnya berbeda dari satuan waktu justru bagus justru bagus kenapa karena kalau kita menggunakan sampel yang sama dalam satu periodo waktu misalnya dalam satu tahun kita ada dua atau tiga survei responden akan cenderung menjawab seperti apa yang digandake oleh surveyor dan itu normal wajar kami justru menghindari bias itu karena kami pernah mengalami hal semacam itu pada waktu-waktu sebelumnya justru kalau sampelnya sama malah bias itu yang kemudian ditemukan oleh Litbang Kompak cenderung dia lebih apresiatif lebih baik dan seterusnya sesuai dengan inklinasi dari surveyor jangan dikira responden itu tidak paham ya responden itu paham soal bias-bias semacam itu dan kecenderungan dan dia cenderung akan mengarah kepada apa yang diinginkan oleh atau apa yang dia tahapkan itu sama mohon dijelaskan kepada kami semua Bung Toto Halo Bung Toto iya masih terputus nanti kami akan coba untuk menghubungi kembali Bung Fajro silahkan jawab untuk hal tersebut bahwa Litbang Kompas sudah melakukan dengan sampel yang sama justru bias lebih tinggi tapi kemudian ketika sampel berbeda ini ditemukan tingkat ketelitian dan keyakinan yang lebih tinggi dan error yang lebih rendah terima kasih Toto terima kasih Aiman ini sebenarnya sambil kita belajar juga ya memberitahukan kepada masyarakat survei itu seperti apa dan bagaimana cara mengambil saya tidak menyatakan dia saya tidak menyatakan salah bahwa ada kelebihan dan kelemahan kalau kita melakukan survei tologi to dinal dengan memakai yang tracking maupun yang parah long itu dinal itu maksudnya berkala ya dari satuan waktu berkala tapi kemudian ada yang sifatnya ada yang kemudian tracking ada yang kemudian yang panel kalau panel panel apa sampelnya sama kalau tracking dia sampelnya berbeda nah tadi kan kita bertanya siapa yang berubah apakah kalau di bulan pertama ditanya kepada Aiman di bulan ketiga ditanya kepada Pak Juru sebenarnya yang berubah ini apa Aiman kah berubah atau Pak Juru kah yang berubah kan begitu tapi kalau pada bulan pertama bulan ketiga ditanya kepada Aiman yang berubah adalah persepsi Aiman dan itu yang valid gunung tanda ya harusnya ditanyakan pada saya saya tidak mengatakan ini cuma kelebihan dan kekurangan aja dan itu lebih itu lebih mendekati kepada kevalitan versi Fajrul Rahman saya harus katakan itu ini menjadi bios versi Aiman nanti kemudian yang kedua saya ingin menjawab Usman saya harus menyampaikan juga ini logika yang masuk akal juga ketika ditanyakan orang yang sama lalu kemudian ada perubahan persepsi kepuasan itu lebih kemudian masuk akal secara sederhana ketimbang kemudian ditanyakan pada bulan pertama ke saya lalu bulan ketiga ke Bung Fajrul misalnya lalu ada perubahan bagaimana Bung Toto Bung Toto ini sambil belajar aja ya oke baik oke nanti kita akan tanyakan soal ini tapi saya ingin tanyakan tadi dari Bung Usman yang menyatakan bahwa nggak ada ini proses yang bisa juga kemudian dibanggakan kalau Anda tadi mengatakan proses soal perbaikan hukum perbaikan HAM korupsi misalnya KPK yang sekarang masih terus mengganjal apa yang bisa kemudian dijelaskan kepada publik soal hukum HAM dan pemberantasan korupsi yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih juga nih Pak Aiman kepada Suraket Indonesia kita juga melalui kantor staf presiden kan mengeluarkan laporan 2 tahun Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh 2021 dan itu bisa disimak di website www.presidenri.go.id kemudian yang kedua tentu kami menghormati Litbang Kompas kami membaca kecenderungan perubahan soal hukum soal demokrasi soal politik nah kami mengatakan bahwa apabila memang ada kekurangan tentu itu menjadi dasar bagi evaluasi dan kemudian untuk perbaikan ke depan Alhamdulillah kita berada di zaman demokrasi saya Usman hari ini dengan perspektif yang berbeda bisa berdialog bisa beribut di depan televisi tetapi tidak ada seorang pun yang ditangkap nah ini Alhamdulillah ini upaya kita perbaikan dan yang ketiga saya ingin menyampaikan Usman proses untuk misalnya dalam kasus penyelesaian pelanggaran HAM berat ini sudah sedang berproses mudah-mudahan pada waktunya akan disampaikan oleh Menko Pol Hukang atau Presiden Jokowi Dodo sendiri saya sendiri kan terlibat langsung di istana kan baru dalam 2 tahun terakhir sebelumnya saya mengurus mengurus semen batu begitu ya mengurus LRT dan MRT kemudian yang kedua terkait dengan upaya menegakkan misalnya soal kritik dan dialog Alhamdulillah ini yang sudah selalu bahkan saya ngobrol langsung dengan Pak Presiden Presiden menyampaikan langsung dan memanggil Pak Kapori agar soal kritik dan dialog itu tidak lagi dengan sikap yang arogan kemarin Pak Listio polisi bahkan sudah menahan orang yang melakukan bantingan terhadap mahasiswa jadi betul-betul dalam demokrasi setiap kritik dihargai dan kita mengubah kebijakan yang ada jadi kritik dari Usman insyaallah dan terus-menerus kita dengarkan kita berterima kasih sebesar-besarnya bukan saja pada Usman tapi pada 270 juta rakyat Indonesia yang mengkritik pemerintah hari ini dan Anda mengatakan tadi kalau mengkritik tidak akan ada yang ditangkap tidak ada yang ditangkap karena itu sudah di dalam konstitusi oke Bu Usman nanti saya akan hubungan Toto terakhir silahkan Bu Usman saya kira besok itu ada jadwal pemanggilan polisi untuk dua kawan saya itu pertama Harith Azhar dan yang kedua adalah Fatiya Maulidiyanti keduanya dipanggil karena memberi kritik terhadap pemerintah dan terhadap pejabat pemerintah dalam hal ini Menko Kemaritiman dan Investasi ada satu hal krusial dibalik kritik itu yaitu potensi konflik kepentingan antara seorang pejabat pemerintah pejabat publik pejabat negara dengan kapasitasnya dalam posisi sebagai pebisnis atau pelaku usaha nah itu seharusnya direspon diklarifikasi dengan penyajian data tentang investasi di Papua yang katakanlah dapat memperlihatkan keseliruan di dalam kritik yang disampaikan oleh Haris tapi yang terjadi justru pemanggilan semua orang sama di hadapan hukum bahkan sebelum Usman menyampaikan tentang dua orang itu bahkan ada dua orang sahabat saya dari Institut Teknologi Bandung juga berurusan saya mengatakan bahwa saya membela hak mereka untuk menyampaikan kritik tetapi apabila ada pelanggaran hukum munggu kita selesaikan di hadapan hukum dan apabila memang ternyata apa yang disampaikan oleh teman-teman kita itu ternyata benar intah Allah mereka tidak akan mengalami apa yang kita menurut sebagai apa disangkap atau diselesaikan secara saya kira kasus Haris kasus Fadja atau survei Kompas itu hanya satu dua contoh saja di permukaan hampir seluruh survei SMRC memperlihatkan kesimpulan yang sama Kompas dalam dua tiga tahun terakhir melakukan survei yang memperlihatkan masyarakat memiliki ketakutan yang lebih tinggi lagi ketika menyatakan pendapat atau kritik terhadap pemerintah survei-survei lain juga demikian indeks demokrasi bahkan indeks demokrasi yang dimiliki oleh pemerintah misalnya Biro Pusat Statistik juga memperlihatkan kualitas demokrasi yang menurut betul kita masih hidup dalam demokrasi tapi kualitas demokrasi kita menurun pada titik kualitas yang terbendah ada benang merah dari beberapa survei yang ada Bung Toto terakhir tadi menjawab bagaimana kemudian ketika sampel ini karena kita di challenge kita ditantang oleh Bung Fadrul bagaimana kemudian menjelaskan bahwa kalau seandainya ada perubahan persepsi maka sampelnya harus sama dong tahu enggak jadi justru sampelnya justru harus senetral mungkin karena senetral mungkin iya karena semakin responden atau orang sampel itu semakin dia terpapar pada institusi yang melakukan survei dan pertanyaan-pertanyaan dia akan semakin dalam tanda petik semakin hafal dia semakin taken for granted jadi justru itu yang akan dia sudah hafal polanya kalau orangnya sama jadi dia akan menjawab hal yang mungkin tidak akan berubah ya itu kelembangan dan salah satu yang kemudian menjadi benang merah juga tadi disampaikan ada beberapa survei yang kemudian mengukur ketingkat kepuasan pemerintahan Jokowi Ma'ruf dan hasilnya juga sama ada penurunan meskipun ada komitmen juga peningkatan dari Bung Fadrul tadi bahwa pemerintahan Jokowi Ma'ruf akan meningkatkan nanti kita akan lihat apakah masih seperti yang disampaikan oleh Bung Usman akan ingin atau ada yang kemudian bisa kita lihat dan buktikan nanti apa yang kemudian terjadi Bung Fadrul tadi mengatakan akan ada kabar baik dalam waktu dekat ya Bung Fadrul ya ya insya Allah oke nanti kita akan jelaskan bersama seperti kemenangan Thomas Cup kita oke baik sebentar lagi ada Indonesia Open kemudian juga MotoGP Mandalika ada juga Alhamdulillah Formula E nanti kita kemudian akan menyaksikan sama-sama baik terima kasih ya tetap demokratis tetap mengkritik jangan takut Usman jangan takut Usman baik terima kasih berbicara Presiden Bung Fadrul Rahman dan disambut oleh senyuman dari Bung Usman Hamid dan juga terima kasih Bung Toto Suryan Intias Manager Litbang Kompas terima kasih Bapak-Bapak sehat selalu Bung Fadrul Rahman dan juga terima kasih